Memasuki musim kemarau, membuat sejumlah daerah mulai ditemukan kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi mendeteksi ada 48 titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan di 10 kabupaten dalam Provinsi Jambi. Di antaranya Kabupaten Merangin 16 titik, Tanjung Jabung Barat 9 titik, Tanjung Jabung Tibur 7 titik, Bungo 4 titik, Kerinci Batanghari dan Serolangun 3 titik, serta Sungai Penuh dan Tebo, terdapat 2 titik. Peningkatan titik panas mengakibatkan suhu udara menjadi 24 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara bergisar antara 55 hingga 97 persen. Forecaster BMKG Jambi, Dian Anggraidi, menyatakan pada bulan Juni 2019, khususnya untuk kota Jambi sudah masuk musim kemarau. Namun untuk puncak musim kemarau, diprediksi terjadi pada bulan Agustus dan September 2019 mendatang. Yang menambahkan pada musim kemarau, hujan masih bisa terjadi. Salah satu penyebabnya adalah tingginya suhu permukaan laut. Hasil prediksi musim kita, bulan Juni ini sebenarnya untuk wilayah kota Jambi terutama sudah masuk ke awal musim kemarau, tapi belum masuk ke puncak musim kemarau. Puncaknya diprediksi pada Agustus atau September.